Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman sahabat pario build pump dimanapun berada saya selalu berharap semoga kalian semua diberikan yang terbaik di video kali ini saya masih tetap akan sharing berbagi seputuran burung murai batu dari mulai rawatan settingan hingga braiding namun di video kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara burung murai batu rumahan ataupun burung murai batu bahan supaya ngeplong dan gacol saat di rumah karena masih banyak sekali maaf pemula yang masih kebingungan ketika perawatan burung murai batunya yang baru ataupun pastol tidak pernah mau ngeplong selanjutnya kita simak video berikut ini oke teman teman kita langsung saja ke pembahasannya ya kurung murai batu yang gacol itu adalah burung murai batu yang sudah ke titik birahi jadi sekali lagi burung yang gacol itu adalah burung murai batu yang sudah masuk ke titik birahi ya entah itu burung dewasa ataupun burung muda jika burung murai batu belum ke titik birahi maka burung murai batu cuma hanya ngeriwik-ngeriwik saja tidak mengoplong ya dia menahan materi apa saja yang dia miliki terus bagaimana cara perawatannya agar burung murai batu khususnya buat pemula ini ya karena saya berbagi untuk pemula yang kebingungan burung murai batunya biar dor ataupun biar gacor pada saat di rumah rawatan pertama itu tidak jauh beda dengan rawatan burung-burung yang lainnya ya seperti mulai batu punya teman-teman sendiri seperti biasa rutinitas pagi kita membunuhkan dari jam mulai jam 5 sampai jam 7 itu sampai mau keluar matahari kita angkat lalu kemudian kita berikan ekstra puding jangkrik jangan dulu dikasih yang sedikit kita kasih dulu maksimal kira-kira 10 ekor kemudian jemur jemur sekuatnya sekuatnya burung ada yang kuat 1 jam ada yang kuat 2 jam dan ingat ya teman-teman jika burung murai batu yang dijemur kurang dari 15 menit ataupun kurang dari 10 menit sudah mangap ataupun kelihatan gelisah tidak kuat maka teman-teman jangan sekali-kali memaksakan burung murai batu tersebut untuk dijemur kuat karena banyak sekali yang mengikuti berita ataupun ya ataupun apa ya yang disebut namanya bisa dikatakan ikut-ikutan ya burung murai batu agar cepat dirahi kita jemur dengan kencang padahal kita tidak tahu kalau burung murai batu itu burung murai batu yang tipikal panas yang suhu badannya itu ataupun suhu tubuhnya itu sudah panas jadi jelas burung murai batu seperti itu tidak kuat dijemur ya beda lagi dengan burung murai batu yang tipikal dingin ya yang suhu tubuhnya dingin maka dia membutuhkan sekali teriknya matahari ataupun dijemur yang kuat lama seperti yang sudah saya buatkan di video sebelumnya nah jadi teman-teman untuk burung murai batu yang kuat dijemur kita boleh melakukan penyemuran dari 30 menit 1 jam bahkan sampai 1,5 jam ya bahkan ada juga yang kuat 2 jam ketika sudah kita jemur sekuatnya dia barulah kita angin-angin kemudian kita kasih tambahan ekstra puding ulat hongkong ya karena ini untuk menaikan ataupun mendongkrak birah ya supaya burung murai batu teman-teman ini gacor kita berikan ekstra puding ulat hongkong sekitar 5 ekor saja ya bagus-bagus kalau ada yang warna putih kalau tidak ada tidak masalah yang warna coklat ya kita berikan 5 ekor ulat hongkong tersebut nah kemudian teman-teman jangan dulu mengkrodong ya karena ini kita untuk menggacokan burung murai batu tersebut supaya naik birahinya ya jangan dulu dikrodong biarkan saja di teras rumah dan pastikan lingkungan tempat kita menyimpan burung itu adalah lingkungan yang sudah aman maksudnya aman dari predator seperti tikus dan kucing agar burung murai batu tidak stress kalau terjadi sampai stress maka birahnya itu bisa jadi akan lebih lama lagi menaik yang naik untuk ke titik birahi sehingga burung murai batu tersebut itu lambat untuk gacor terus yang burung yang burung murai batu yang tipikal panas seperti yang barusan saya sebutkan yang tidak konti jemur teman-teman nanti jangan diberikan ekstra puding buat hongkong kita kasihkan setelah siangnya itu setelah kita jemur walaupun sebentar kita angin-anginkan kita berikan keroto burung seperti ini boleh kita mandikan sehari tiga kali maksudnya seminggu tiga kali dan jangan dulu dimandikan pada sore hari cukup pagi hari saja untuk burung murai batu yang tadi yang kuat dijemur yang tambahannya ekstra puding ulat hongkong kita usahakan mandinya cukup seminggu sekali dulu sebelum burung murai batu tersebut naik birahi sehingga burung murai batu tersebut bisa gacor oke teman-teman bisa dipahami seperti yang tadi saya sebutkan biarlah sedikit tapi singkat dan padat oke teman-teman sekali lagi terima kasih yang buat sudah menyimak video saya karena saya rasa tanpa kalian tanpa ada hubungan dari kalian channel saya tidak akan berkembang dan saya juga lebih semangat lagi jika support kalian untuk membuat konten-konten berikutnya sesuai pengalaman saya dari mulai rawatan settingan hingga branding burung murai batu ya sehingga teman-teman yang ingin bertanak burung murai batu silahkan bisa tanya bahkan ada di video-video saya sebelumnya yang saya sudah buatkan sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania selamat menikmati selamat menikmati